Ketaui beberapa hari belakangan ini, heboh rugaan korupsi bansos DKI Jakarta. Dugaan korupsi itu awal dilemparkan oleh pegiat media sosial Rudy Falinka di akun filternya. Dalam keterangannya, Rudy menyebut bahwa ada rugaan korupsi bansos DKI Jakarta tahun 2020 penilai 2,85 triliun rupiah. Atas isu tersebut, PJ Rubenur DKI Jakarta, Herobudy Hartono pun ingin bicara. Dia hanya menyebut kasus tersebut terjadi di era pemerintahan DKI sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dukaan korupsi beras bansos di DKI Jakarta. Beberapa hari atau bahkan minggu terakhir ini, Anis betul-betul menjadi bulian dari para cebonger atau para baser. Supaya katanya mereka harus segera tangkap Anis. Bahkan dalam beberapa video itu gambarnya Anis itu sudah dikasih pakai bagian kuning itu. khas tahanan KPK. Tetapi ternyata, kenapa sih KPK juga tidak bergerak sama sekali untuk merespon dari beras yang menguning, yang busuk, dimakan kutu. Banyak video yang muncul yang dikemukakan oleh para baser ini. KPK diam saja. Sejauh ini kan tampaknya Anis itu inginnya kan memang ditarget, pemirsa sama KPK. Sehingga hal-hal yang bersih sekalipun itu tetap dipanggil oleh KPK itu. Tetapi kenapa kasus beras ini bahkan KPK tidak berani nyinggung Anis Baswedan. Sementara para baser itu sudah teriak-teriak. Mungkin dia sudah sampai paroh, mereka teriak-teriak itu. KPK-KPK tidak berani gitu kan. Karena rahasianya pemirsa. Itu bukan beras bansos. Sumbernya lain, sama sekali berbeda. Semua bansos yang ada di DKI sudah didistribusikan secara sempurna. Itulah kemudian para baser sekarang mulai diem lagi. Tidak bisa lagi berulah. Karena mereka hanya mengembangkan wacana saja kalau terjadi korupsi bansos yang jumlahnya triliunan rupiah. Tapi kenyataannya itu bukan bansos. Biasa mereka membuat wacana. Sama seperti zaman dulu kan, giring. Pura-pura kejeblos kakinya ke dalam lumpur. Untung bukan mukanya yang kena lumpur. Pas dengan ada kambing zaman pembangunan sirkuit Formula E. Tidak mungkin. Akhirnya mereka kelihatan. Kalau otaknya yang tidak nyampe. Sama seperti ini. Tanpa investigasi yang memadai. Begitu dia dapat bocoran. Langsung menuding. Oh ini bansosnya Anies Baswedan. Dan langsung menyerukan supaya tangkap Anies Baswedan. Nah Anies sendiri ya, satu tahun yang lalu itu sudah mengatakan Gubernur Anies Baswedan. Pastikan beras bansos DKI Jakarta itu punya kualitas premium. Itulah yang disebarkan ke seluruh DKI dan tuntas penyebarannya. Sehingga santai saja. Anies juga tidak memberikan respon sama sekali. Tidak ada. Nah kalau sistem bisa bekerja dia akan melacak dari mana itu. Dan ini juga ditantang oleh beberapa Anieser ya, para pendukung Anies itu. Kalau memang terbukti, buktikan. Kan begitu. Dan aparat hukum sama sekali tidak bergerak untuk mendekati Anies berkenaan dengan dugaan korupsi beras bansos itu. Pemirsa, ini berita-beritanya sudah mulai mengalir. Dari mana asalnya beras yang menumpuk di gudang itu. Walaupun sebelumnya kabar dugaan penimbunan beras bansos COVID-19 pada masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan itu disampaikan oleh Rudi Valinka melalui akun twitternya Kurawa. Temuan dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun. Hasil audit forensik katanya Ernst & Young yang belum dibuka ke publik. Ini ujar Rudi dalam akun twitter Kurawa. Bayangkan pemirsa, kalau hasilnya itu belum dibuka ke publik ya, terus kemudian sampai ke mana Rudi Valinka di akun Kurawa. Wah luar biasa itu. Kayaknya dapat, ya kalau istilah informasinya ya asatulah kayak begitu. Dan Rudi menyebut semua berasal dari info Wesselblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Pasar Jaya tahun 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung. Rudi menyebut pada tahun 2020, Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk tiga perusahaan untuk penyaluran paket sembako, yaitu Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Tri Media Imaji Rekso Abadi. Nilai kontraknya ya, Perumda Pasar Jaya yang untuk penyaluran sebelah tahap itu sebesar 2,85 triliun itu. Dan cuitan itu juga menyertakan kondisi beras ya, yang kita lihat di video-video itu beras menguning, rusak gitu kan. Ada kutunya bisa jadi, pokoknya nggak bisa dikonsumsi lah ya. Dalam kondisi seperti itu, menumpuk dan tampak menguning serta rusak itu di gudang itu ya. Dan Rudi juga menyertakan analisis vendor hingga penyuple yang mendapat jatah pengadaan bansos DKI Jakarta dan memuat sejumlah nama. Dan menanggapi hal tersebut, perusahaan Perumda Pasar pun akhirnya buka suara. Mereka mengklaim bahwa ratusan ton beras menguning pada sebuah gudang di Pulau Gadung, Jakarta Timur itu adalah sisa dari stok cadangan pengamanan. Ya, cadangan pengamanan, pengaman buffer stok gitu kan, usaha dan bukan bantuan sosial. Jadi, itu sama sekali tidak terkait dengan bantuan sosial atau bansos COVID-19 pada 2020. Ya, jadi ini dikemukakan sendiri oleh Perumda Pasar. Di mana ratusan ton beras menguning pada sebuah gudang di Pulau Gadung, Jakarta Timur adalah sisa dari stok cadangan pengaman, usaha dan bukan untuk bantuan sosial. Untuk beras di gudang Pulau Gadung itu sisa usaha Pasar Jaya dari usaha retail. Itu ujar sekretaris perusahaan Perumda Pasar Jaya Muhammad Fahri saat dikonfirmasi. Kemarin baru pemirsa ya, ya karena tidak ada yang minta konfirmasi ya dibiarkan saja kan berita-berita itu mengembang. Tetapi saya yakin kenapa KPK diseru untuk menangkap Anis dan macam-macam itu tidak bergerak. KPK juga tahu kalau sampai ini menjadi penyelidikan KPK, KPK dipermalukan. Kan begitu jadinya ya, dan apa namanya, dia menjelaskan total beras di gudang itu sebanyak 920 ton. Merupakan stok pengaman yang disediakan untuk menjaga operasional produksi. Namun pengadaannya berbarengan dengan periode pengadaan penyaluran bansos. Jadi bansos diselurkan secara sempurna, akhirnya apa? Persiapan cadangan pengaman itu akhirnya tidak terselurkan dengan baik. Tertimbun di gudang dan akhirnya rusak. Itu yang terjadi gitu kan. Kenyataannya ya, penugasan bansos COVID-19 pada Perumda Jaya sendiri, kata Fahri, telah diselesaikan seluruhnya secara tuntas pada tahun 2020. Pasar Jaya dalam hal bansos sudah menuntaskan pekerjaannya. Apa yang sudah diamanatkan, Dinsos untuk penyaluran itu sudah selesai. Yakni dari April sampai Desember 2020 bansos pasar jaya sudah tuntas. Kalau sudah seperti ini, silahkan benturkan mukanya sendiri para baser. Daripada menanggung malu, nudeng orang. Tetapi tanpa bukti yang memadai dan tanpa konfirmasi kepada pihak yang berwenang. Nah, dalam hal-hal seperti ini, pemirsa, Anies biasanya hanya senyum saja. Karena dia tahu peta informasinya itu seperti apa persisnya. Bila itu, Feqbal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.